Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini kita akan melakukan praktikum kimia bahan alam dengan judul isolasi stigma sterol dari kacang kedelai Secara umum tujuan dari praktikum kali ini adalah mahasiswa dapat mengetahui cara isolasi senyawa stigma sterol Yang kedua mahasiswa dapat mengetahui cara mengidentifikasi senyawa golongan steroid Dasar teori dari praktikum ini adalah steroid merupakan golongan lipid utama dengan cincin berangkutakan empat dan bukan merupakan senyawa aromatik Kolesterol sendiri merupakan jenis steroid yang banyak ditemukan di alam sedangkan pada tumbuhan disebut dengan fitosterol Fitosterol yang lasih menyusun minyak kedelai maupun tumbuhan lainnya adalah betasitosterol, stigma sterol, kampesterol, dan brasikasterol Berikut ini merupakan struktur dari senyawa stigma sterol Kemudian prosedur untuk mengisolasi senyawa stigma sterol meliputi tiga cara Yang pertama adalah sokletasi, yang kedua reflux, dan yang ketiga menggunakan ekstraksi cair-cair Sementara keseluruhan proses tersebut diperlukan proses evaporasi untuk menguapkan sisa pelarut yang tersisa Alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini meliputi Satu set alat soklet, satu set alat reflux, evaporator, peralatan gelas laboratorium Sedangkan untuk bahan akan digunakan tepung kacang kedelai, pelarut enheksan, etanol absolut, petroleum ether, dan pereaksi Lieberman-Buchard Masukkan bakar gelas, kemudian kita terak Masukkan tepung kedelainya, timbang sampai 10 gram Kemudian kita saring Bubuk tepung kedelai Benang Dan kunting Ini kita akan membungkus tepung kedelai itu dalam kertas saring Kita tuang ke dalam kertas saring Kemudian kita buat Kita buat seperti lontong ya Jadi digulung Taruh tengah, bagian tengah Bubuk kedelainya Kemudian kita lipat pada bagian pink Ujung-ujung dari kertas saring Untuk Supaya tidak keluar Bubuk kedelai tersebut Kemudian Supaya Terikat Maka kita pakai benang Kita Ikat dengan menggunakan Benang Setelah terikat Maka benang Sisa di kunting Nah Ini Bahan ini akan kita masukkan ke Soklet Nah Kemudian Ini adalah Alat soklet Masukkan Kertas saring Berserta Bubuk kedelainya Dalam Soklet Kemudian ini adalah Labu leher 2 Beri dia Vaseline dulu Pada leher-lehernya Kemudian Masukkan Batu didi Kemudian rangkai Alat soklet Dengan Labu Leher 2 Masukkan 120 ml Enheksan Dari atas Soklet Larutan Larutan ini Akan Memenuhi pipa Pada Reaktor soklet Nah Setelah pipa penuh Maka Larutan Akan turun ke bawah Masuk ke dalam Labu Alas bulat Ini dinamakan Satu putaran Pada Leher yang kedua Kita beri Termometer Yang sudah diberi sumbat Kemudian Kita rangkai Dengan Menggunakan Pendingin Dan Mantel Ini adalah Soklet Secara keseluruhan Yang paling bawah Adalah Kompor listrik Labu Leher 2 Kemudian Ekstraktor Sokletnya Yang sudah diberi Dengan Sample kita Yaitu Tepung Kedelai Yang sudah Dimasukkan Dalam kertas saring Kemudian Ini adalah Pendingin bola Nah Dalam pendingin bola Yang bawah itu Adalah Air masuk Kemudian Yang atas Adalah Air keluar Dan kita Panaskan Sampai Sampai Dia mendidih Setelah Mendidih Pelarut Akan Naik Ke atas Dan didinginkan Pada Pendingin bola Sehingga Pelarut Akan turun Lagi ke bawah Menuju ke Dalam Reaktor Soklet Nah Ini Reaktor Soklet Apabila Dia sudah Penuh Pipa Yang sampingnya Itu penuh Maka Akan turun Ke bawah Hingga Hingga Pelarutnya Akan habis Turun ke bawah Jadi Soklet ini Adalah Melarutkan Suatu Sample Tetapi Tidak secara langsung Jadi Dia akan Diberi Pelarut Di atas Jadi Pelarutnya itu Harus diuapkan dulu Setelah Uapnya Naik Dia didinginkan Dalam Pendingin bola Dan akan Tertampung Dalam Reaktor Soklet Yang akan Menutup Atau Memaserasi Dari Sample Kita Kemudian Setelah Dia Setinggi Pipa Pipa Soklet Dia akan Turun ke bawah Kembali lagi Kedalam Labu Alas Bulat Nah Ini adalah Satu putaran lagi Kita Tunggu Sokret ini Selama Satu jam Pada Praktikum Ini Kita Dapatkan Tujuh Kali Putaran Dalam Satu jam Setelah Setelah Tujuh Kali Maka Larutan Yang tadinya Bening Dan Heksannya Bening Maka Akan Berubah Menjadi Kuning Kita Hentikan Kita Angkat Kita Masukkan Kedalam Labu Evaporator Hati-hati Batu Didi Tidak Tidak Usah Diikutkan Pada Evaporator Ini Evaporator Adalah Alat Yang digunakan Untuk Memekatkan Suatu Larutan Sehingga Yang Ini Nanti Dia Akan Menjadikan Larutan Itu Semakin Pekat Nah Kita Pasang Dulu Pada Alat Evaporator Ini Labu Evap Kita Kancing Dengan Menggunakan Pengikat Kemudian Ini Adalah Bu Alat Sebulat Untuk Menampung Larutan Atau Pelarut Kita Cepit Dan Kita Kunci Nyalakan Evaporator Atur Suhunya Kurang Lebih 80 Derajat Celsius Kemudian Turunkan Alat Evaporator Ini Supaya Dia Tercelup Pada Bak Ya Dia Tercelup Pada Bak Kemudian Atur Rotarinya Atau Perputaran Dari Pada Alat Tersebut Jangan Lupa Nyalakan Pempa Vakum Untuk Memvakum Pelarut Yang Akan Kita Keluarkan Dan Jangan Lupa Juga Untuk Aliran Airnya Supaya Ada Pendinginan Di Dalam Uap Kita Tunggu Sampai Dia Mengental Atau N Hexan Keluar Dari Ekstrak Kita Setelah Selesai Kita Angkat Kita Lihat ya Warnanya Yang kuning Cernih Tadi Berubah Menjadi Agak Kecoklatan Ini Menandakan Bahwa Sudah Terjadi Pemekatan Dari Sampel Ekstrak Kita Kita Tuangkan Kembali Kelabu Leher 2 Dan Ekstrak Ini Akan Kita Timbang Timbang Dengan Menggunakan Bekar Kita Tara Tanolkan Kita Masukkan Minyak Kasar Hasil Yang 10 Gram Tadi Kita Peroleh Minyak Kasar Kita Berat 4,8 Gram Dan Kita Uji Menggunakan Liberman Ambil 0,3 Milit Melutan Minyak Kasar Kita Tambahkan Perreaksi Liberman Buhat Sebanyak 2 Tetes Kemudian Langkah Selanjutnya Akan Kita Reflex Minyak Kasar Tadi Kita Ambil 2,5 Gram Dari Minyak Tadi Minyak Kasar Minyak Kasar Ini Nanti Akan Kita Reflex Untuk Mencari Vitosterol Pada Tepung Kedulai 2,5 Pada Reflex Kita Mencamburkan Juga Kita Buat 2,3 Gram KOH Dalam 5 Milli Akuades Mencamburkan Minyak Kasar 2,5 Gram Dan Etanol 12,5 Milli Dan AOH Yang Telah Ditambahkan 5 Milli Akuad Dalam Labu Leher 2 Reflex Selama Satu Jam Reflex Adalah Pencampuran Narutan Dan Menggunakan Titik Didih Jadi Larutan Akan Diuapkan Nyalakan Dulu Kompornya Larutan Ini Akan Diuapkan Lihat ya Ada Uap Yang Keatas Diuapkan Kemudian Dia Didinginkan Kembali Oleh Lapu Pendingin Bola Yang Telah Dialiri Oleh Air Air Yang Mengalir Dari Bawah Ini Dari Tawah Nanti Kemudian Air Keluarnya Dari Atas Nah Ini Ada Uap 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 Naik Kemudian Turun Kembali Kedalam Labu Alas Bulat Setelah Kita Reflex Akan Kita Ekstrak Kita Ekstrak Masukkan Kedalam Corong Pisah Batu Sedihnya Jangan Sampai Masuk Ya Luang Hati Hati Dan Kita Tambahkan 25 Mili Akuades 25 Mili Akuades Dan 10 Mili Petroleum Ether Dan Kita Gojok Ekstrak Baru Tersebut Bawah Ekstrak Dekat Dengan Genilla Yang Kita Buka Dulu Bawah Yang Kita Gojok Pelan Pelan Karena Kalau Terlalu Keras Maka Akan Menimbulkan Atau Terjadi Emulsi Pada Campuran Tersebut Pelan Pelan Sesekali Buka Keran Pada Corong Pisah Agar Uap Yang Terjadi Keluar Kita Keluarkan Ada Tekanan Pada Tutup Kemudian Kita Pisahkan Yang Bawah Adalah Lapisan Air Dan Asterole Yang Atas Adalah Lapisan Ether Pisahkan Yang Bawah Kita Tampung Dulu Buka Dulu Tutup Ya Ya Keluarkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita evaporasi kembali dan hasil evaporasi kita timbang pada uji kualitatif sterol, langkah yang kita lakukan adalah menimbang ekstrak fitosterol sebanyak 0,3 gram kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan pereagen Lieberman-Buchard tetes demi tetes hingga menjadi berwarna hijau-biru demikian praktikum kita hari ini apabila ada kesalahan memohon maaf wabilai topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati